Hai halo assalamualaikum jumpa lagi di channelnya Budelis kali ini Budi mau masak tumis pepaya muda pedas sudah ada dua pepaya yang siap kita eksekusi langsung kita rajang-rajang seperti ini lalu ada garam yang akan kita gunakan untuk meremas remasnya ada juga bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah daun jeruk lengkuas kaldu pupuk jika diperlukan gula pasir sedikit saja garam atau tidak juga mungkin sudah agak asin kita tambahkan juga merica bubuk kita mulai kita tambahkan beberapa sendok garam kita remas-remas sampai keluar airnya sampai pepayanya layu kita remas-remas tambahkan lagi sedikit garam lagi remas-remas lagi sampai benar-benar keluar airnya remas-remas kita remas-remas sudah kelihatan airnya seperti ini sudah keluar airnya kita sisihkan sementara nanti selanjutnya kita cuci bersih kita siapkan bumbu-bumbunya kita blender bumbu halusnya dan juga sebagian dengan cabai merahnya kita rancang minyaknya sudah panas langsung kita masukkan bumbu yang sudah kita blender wow bawang putihnya bawang putihnya masih mencungul kita masukkan lengkuas yang sudah kita geprek daun jeruk kita buang tulang tengahnya agar lebih keluar bau harumnya masih sedikit sayang kalau harus kita cuci kita masukkan cabai merahnya kita tumis sampai bumbunya harum bawang putihnya nanti kita keprek biar larut harumnya kita tambahkan dengan setengah sendok teh merica bubuk kita lanjutkan dengan menumisnya bumbunya sudah harum sudah matang bumbunya sudah harum sudah matang lanjut kita masukkan bebayanya kita tambahkan dengan sedikit air setengah saja kita aduk-aduk sampai bumbunya merata tambahkan dengan sedikit saja garam kita ratakan seujung sendok saja kita tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir tambahkan juga kaldu tubuh untuk yang tidak suka boleh di skip kita tambahkan setengah bungkus saja setengah bungkus saja sudah cukup kita aduk-aduk lagi kita ratakan bungkus kita tutup sebentar agar lebih cepat matang tapi hanya sebentar saja karena memang papaya cepat lunaknya dan sekarang kita balik dan kita balik sepertinya sudah tukuk kita akan coba kita akan koreksi rasanya bismillah panas kita ratakan lagi sepertinya sudah lunak sudah tidak hilang lagi terakhir kali kapan saya masak pepaya muda atau kita kalau di desa menemukan tuluk kates tuluk kates biasanya dimasak dulu dulu dimasak waktu ada tapi kalau sekarang nyari kanisnya juga sudah susah, orang milih praktis sekarang lebih suka masak sudah rata kita mengaduknya kita akan segera koreksi rasanya bismillahirrahmanirrahim dengan saudara-saudara kita tambahkan lagi tulap asirnya nanti kita tambahkan lagi tulap asir untuk menetralisir rasa asir karena nanti sebagian dari masakan ini akan kita tambahkan rumah santan seperti ini sebagian wow walaupun agak keasinan tapi tetap tampil cantik terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya yuk bye-bye bye-bye